Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saya minta maaf sebelumnya, karena pada malam hari ini saya tidak dari pastoran, tetapi saya dari biara Karitas Pusat Pelembang di salah satu ruangan mereka. Hari ini baru saja selesai, misa syukur pelindung para biarawan-biarawati Francis Kanes, hari ini Pesta Franciscus Assisi, hingga mereka lagi acara. Saya minta izin untuk Zoom. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kenapa layarnya tidak bisa keluar, materinya? Sebentar lagi, Romo. Bolehkah saya bantu, Romo? Oke, mana itu. Oke, baik. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendoa yang terkasih. Tema secara khusus pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang kadang dalam kehidupan kita, kita minta untuk dijauhkan. Yaitu tentang derita, tentang penderitaan, tentang salib. Dan secara khusus pada malam hari ini saya mau ajak kita untuk melihat penderitaan itu dalam penteks penyembuhan dan pemulihan. Derita yang dipersembahkan adalah anugerah kerahiman yang menyembuhkan dan memulihkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita memahami konteks tema tadi. Kenapa derita yang dipersembahkan itu merupakan anugerah kerahiman yang memulihkan dan menyembuhkan. Pertama-tama kita merenungkan apa kata-kata Yesus kepada Faustina. Pada saat dia menampakkan diri kepada Faustina dan meminta Faustina untuk ambil balikian dalam sebuah karya besar mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua sebagai hakim, sebagai pengadil, maka sebelum Faustina melaksanakan tugas itu, Yesus meminta kepada Faustina, resapilah misteri-misteriku. dengan meresapi misteri-misteri hidup Yesus dari lahir sampai pada peristiwa mati di kayu salib. Maka Faustina akan memahami lubuk kerahiman Tuhan. Yesus minta kepada Faustina untuk meresapi sungguh-sungguh memenamkan diri masuk dalam misteri-misteri hidup Yesus. hanya dengan cara itu seseorang akan mampu memahami lubuk kerahiman ilahi. Dan untuk itu caranya bagaimana supaya seseorang bisa masuk dan meresapi memenamkan diri dalam misteri-misteri hidup Yesus? Yesus minta, hidupmu harus dibentuk seturut dengan hidupku. Kalau kita mau memahami misteri kerahiman dan lubuk kerahiman ilahi, hidup kita harus dibentuk seturut dengan hidup Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih hari ini gereja memperingati Santo Franciscus Assisi. Dan Franciscus Assisi adalah salah seorang Santo, seorang kudus, seorang pujangga yang coba untuk mau mengikuti apa yang Tuhan minta secara real dan nyata dalam kehidupan dengan meninggalkan semuanya. Yesus minta, tidak hanya kepada para Santo, pada para Santo, kepada orang-orang kudus, tapi kepada setiap kita. Kalau kita mau mengalami dan merasakan ramad kerahimannya, maka pertama-tama kita biarkan hidup kita dibentuk mengikuti pola hidup Yesus. dan pola hidup Yesus itu mulai dari palungan sampai pada kematian di atas kayu salib. Kenapa Yesus minta kita merenungkan pola hidupnya mulai dari kelahiran sampai pada mati di salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah Allah. Dan dalam kesetaraannya dengan Allah itu dia menanggalkan semuanya. Mengesongkan dirinya dan menjadi hamba menjadi seperti manusia. dia lahir sebagai manusia, tetapi bukan sebagai manusia yang kaya raya, yang lahir dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni, tempat yang baik, yang bersih, tidak. Dia lahir sebagai pengemis, sebagai gelandangan, sebagai orang pinggiran, sebagai orang yang tersisi. Tempat tinggal, ternak yang menjadi tempat di mana dia memilih untuk menjelma dan hadir dia sebagai manusia. Seorang manusia yang adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Allah meninggalkan dan menanggalkan semua orang. Proses meninggalkan dan menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara manusiawi itu sangat menyakitkan. Kalau kita sendiri dalam posisi yang sangat terpandang di tengah masyarakat, lalu kita menanggalkan semua itu yang sebelumnya menjadi kebanggaan dan kita menjadi yang tidak terpandang dalam kehidupan masyarakat. Itu sangat menyakitkan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi penderitaan Yesus itu bahkan dipuncati di kayu salib dengan siksaan yang sangat kejam. mati sebagai penjahat terasing. Dia terlahir hanya dibungkus dengan selai lampin. Dan pada saat ia diterungkan dari salib pun hanya dibungkus dengan selai lampin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah konteksnya kenapa kalau kita mau merenungkan dan mempersembahkan derita kita sebagai persembahan yang akan membawa pemulihan dan penyembuhan. Kita diminta untuk meresapi misteri Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Ada tiga mutiara yang akan kita peroleh pada saat kita mempersembahkan derita kita sebagai anugerah kerahiman. mutiara yang diperoleh dari derita yang dipersembahkan itu adalah harta kerahiman yang sangat berharga. Harta yang sangat besar. Kepada Faustina, Yesus menegaskan itu. Kau deritamu, kau persembahkan. Sebagai ungkapan penyerahan diri. Maka kau akan mendapat rahmat kerahiman yang sangat berharga. Yang sangat besar. Sangat besar dan luar biasa. bahkan yang terbesar di bumi ini. Apa saja mutiara itu, ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mutiara yang pertama, bila seseorang mempersembahkan deritannya, tidak menolak derita, tidak mengutuki dirinya karena ia mengalami penderitaan, merasa Tuhan tidak adil, tetapi bila dia menyerahkan itu dengan sungguh-sungguh dalam sebuah persembahan hati, deritannya itu dia persembahkan, dia terima dengan timus, dan dia persembahkan, maka apa yang dia peroleh, maaf ibu, saudara-saudari. Dia akan menyandang kemuliaan Allah. Harta pertama adalah menyandang kemuliaan Allah. dia memperoleh kemuliaan Allah. Kepada Suta Faustina, Yesus berkata, mereka yang menanggung penderitaan dan penghinan seperti aku, juga akan mulia seperti aku. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, mereka yang menanggung penderitaan dan penghinan seperti aku, juga akan mulia seperti aku. Yesus tidak mengeluh. Pada saat dia terlahir sebagai pengenis gelandangan di kandang binatang, dia tidak mempersalahkan Maria dan Yosef, orang tuanya. Dia tidak mempersalahkan nasibnya. Pada saat dia lari sebagai pengungsi, dia tidak menangisi nasibnya. saat dia dikejar-kejar, saat dia tangkap, dihina, disiksa, dan mati. Dia tidak mengutuki siapapun. Dia tidak menghakimi siapapun. Dia tidak mempersalahkan siapapun. dia menerima semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dan mempersembahkannya sebagai anugerah kerahinan. Dan karena itu, Allah memberikan kepadanya kemuliaan. Dan Yesus berkata, siapa yang ingin seperti itu, dia harus juga menanggung penderitaan dan penghinaan seperti apa. Bapak Ibu, Saudara-saudari, janganlah berkecil hati bila saat ini Anda sedang tidak baik-baik saja. Bila saat ini Anda sedang tidak bahagia seperti orang lain. tidak sehat seperti orang lain. Persembahkan semuanya. Terimalah dengan tulus, dengan ikhlas, dan persembahkan semuanya. Maka kau akan menyandang kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Yesus juga mengatakan, mereka yang juga menderita, tetapi kurang disakiti dan dihina, mereka juga akan menyandang kemuliaan, tetapi lebih rendah dari kemuliaan Allah. Orang yang juga menderita, tetapi kurang disakiti, kurang dihina, ya biasa biasa saja, kurang mensyukuri semuanya itu, dia kurang mendapat kemuliaan. Dapat, tetapi tidak seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Yesus menghendaki agar kita seperti Bapak. Hendaknya kamu sempurna seperti Bapak. Hendaknya kamu seperti Bapak. Kita harus seperti Bapak. Menyandang kemuliaan seperti Bapak. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi. Mutiara pertama ini, terimalah. Rebutlah. Sebagai manusia kita tidak pernah luput dari penderitaan. Derita adalah bagian hakiki yang berjalan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan kehidupan kita. Seperti kematian juga adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Demikian juga derita. maka terimalah derita itu sebagai sahabat. Sebagai bagian yang harus disekuri sebagai cara Allah sedang membentuk kita untuk menyandang kemuliaan Allah. Itu hal pertama. Mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua, penderitaan yang dipersembahkan itu memurnikan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, emas supaya tahu dia murni atau tidak diuji dalam tanur api. Tetapi manusia supaya tahu dia imannya kuat atau tidak mengandalkan Tuhan atau tidak jiwanya murni atau tidak dia harus diuji dalam pencobaan. Kepada Faustina Jus berkata penderitaan mampu memurnikan jiwa. Membuat kita mampu mengetahui siapa sahabat sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Biasanya kalau kita lagi baik-baik saja atau kita lagi dalam suasana ekonomi yang bagus, kedudukan yang bagus, semuanya bagus-bagus, kita banyak sekali sahabat. Banyak sekali sahabat orang yang berperhubung. Kita seperti madu dan dikerubuti oleh lebar, oleh lalat, oleh serangga. Semua jenis jenis itu datang. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Pada saat penderitaan, kita akan melihat siapa sahabat yang hadir. Pada saat penderitaan, kita juga akan melihat kemurnian jiwa orang lain. Juga kemurnian jiwa kita. Dalam penderitaan, kita juga bisa menakar cinta sesama kita, juga menakar cinta kita kepada putra dan kepada sesama. maka penderitaan itu sangat penting. Untuk membuat kita naik level kehidupan kita. Naik kelas dari kehidupan kita pada level yang lebih tinggi. Setelah kita lewati satu proses penderitaan, kita akan dihadapan lagi pada penderitaan yang berikut. kita dimurnikan lagi untuk kita naik pada tahap yang lebih tinggi lagi. Demikianlah proses kehidupan pemurnian itu berjalan terus dan menerus. Agar kita semakin dimurnikan, dimurnikan, dan dimurnikan. Jiwa kita, persahabatan kita, cinta kita dimurnikan. mutiara kedua yang dapat kita peroleh dari sebuah penderitaan yang disyukuri dan dipersembahkan. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, Yesus, tetap berkobat. Inilah yang diterima, yang dialami oleh Faustina. semakin dia menderita, semakin dia dimusuhi, semakin dia dihina, semakin dia merasa gagal dalam hidup, semakin dia merasa dicurigai oleh sesama, oleh lingkungan, oleh siapapun yang menghadang jalannya. bagi Faustina, ini ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat cinta itu tetap berkobar. Ada orang yang bertanya, bisa enggak cinta yang berkobar-kobar itu bisa padam, bisa redup. ya bisa saja kalau orang tidak melihat penderitaan, permusuhan, semua pengalaman kehidupan itu sebagai serpian-serpian kayu yang harus dikumpulkan dan diletakkan di dalam tanur api supaya api cinta itu tetap berkobar-kobar. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, kalau ada di antara kita saat ini yang menderita karena sakit penyakit, yang menderita karena relasi tidak baik dalam keluarga, lingkungan, yang menderita karena penginaan-penginaan orang, yang menderita karena mengalami kegagalan-kegagalan dalam usaha, bahkan mungkin dalam relasi dia merasa dicurigai. Apapun itu, bentuk penderitaan apapun, lihatlah itu sebagai serpian-serpian kayu. Kumpulkan serpian-serpian itu dan masukkanlah ke dalam tanur api cintamu agar tetap berkobar. Hanya dengan demikian jiwa kita akan dimurnikan. cinta sejati kita akan semakin menampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga bisa saja dengan relasi dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan mantu, ada banyak hal. dan itu sangat menyakitkan. Dengan ipar-ipar, siapa saja, mitra kerja, kumpulkan semuanya itu dan jadikan serpian kayu yang mengobarkan cintamu. Jangan biarkan mutiara kemurnian jiwamu itu mudah. Mutiara yang ketiga berkat dan silih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pikir bahwa kita menderita, saya sakit kepala, saya sakit tinggal, saya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang Tuhan mengizinkan sakit itu terjadi dalam kehidupan kita, kadang Tuhan mengizinkan suatu peristiwa yang menggetirkan hati kita, pengalaman kegagalan kita, agar kita ikut merasakan apa yang saat ini sedang dialami oleh orang lain. maka jangan pernah menolak kalau sempat mendapat sakit mengalami pengalaman-pengalaman penderitaan dalam hidup, jangan segera menolak. Terimalah itu sebagai berkat. Kepada Faustina Yus berkata, penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan jiwa menjadi seperti juru selamat. Pak Ibu, Saudara-saudari, lewat penderitaan jiwa menjadi seperti juru selamat. Artinya apa? Dengan penderitaan yang sedang kita terima, yang sedang kita rasakan saat ini, sakit yang sedang kita rasakan saat ini, kegagalan yang sedang kita hadapi saat ini, kekecewaan yang sedang kita hadapi saat ini, adalah satu cara Tuhan sedang menyiapkan kita untuk ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kita sedang melaksanakan silih untuk menyelamatkan orang lain. Karena orang itu, barangkali seseorang yang ada jauh di sana, dan tidak tahu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan mengizinkan kita untuk sejenak mengalami penderitaan untuk menjadikan kita seperti juru selamat. Tapi ibu saudara-saudara kenapa Yesus memilih menderita? kenapa Yesus memilih membiarkan dirinya diludai, dicemo'o? Kenapa Yesus membiarkan dirinya terlayar seperti gelandangan? Kenapa Yesus membiarkan dirinya seperti orang asing pengungsi? bapak ibu saudara-saudari penderitaan itu menjadi seperti juru selamat. Membuat seseorang itu menjadi seperti juru selamat. Yesus sedang meminta kita ambil bagian sebagai juru selamat dalam kehidupan seseorang. bapak ibu saudara-saudara dalam penciptaan Tuhan tidak hanya membuat manusia menjadikan manusia sebagai teman pencipta co-creator tapi Tuhan juga melibatkan kita sebagai teman dalam penyelamatan co-salfator kita ambil bagian sebagai juru selamat dengan cara kita maka terimalah penderitaan itu sebagai berkat dan sil Yesus berkata kepada Faustina cinta menjadi kenyataan dalam penderitaan dalam penderitaan itu cinta menjadi tapi ibu saudara-saudari kadang kita jujur kalau kita sedang mengalami sakit kita uringan segala sesuatu seakan-akan tidak bersahabat dengan kita orang yang dekat dengan kita bisa kita marah-marah semuanya tidak cocok kenapa itu terjadi karena kita menolak untuk menerima penderitaan itu sebagai berkat dan silib tetapi pada saat kita menjadikan penderitaan itu sebagai berkat dan silib maka babi saudara-saudari semuanya akan berubah dalam penderitaan itu cinta menjadi kenyataan dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri dalam penderitaan itu cinta menjadi kenyataan di atas kayu salib dia berdoa bagi kita di atas kayu salib dia menjanjikan firdaus bagi penyamun yang bertobat bapak ibu saudara-saudari semakin berat penderitaan semakin murnilah cinta bapak ibu kadang ini memang susah di tengah-tengah budaya filosofi dimana orang berkejaran untuk mencari kebahagiaan yang berkembang teologi kebahagiaan teologi kemakmuran maka teologi salib teologi penderitaan itu semakin jauh padahal bapak ibu saudara-saudari Yesus mengajarkan kepada kita kalau kamu ingin menjadi muridku kamu harus siap penderitaan karena hanya dengan penderitaan semakin murnilah cinta kita kepada Yesus maka sekali lagi bapak ibu saudara-saudari kiri yang terkasih romot tidak minta supaya udah kita biar menderita aja bukan biar kita sakit bukan tetapi sikap yang ada dibalik penderitaan itu sikap penuh iman sikap penyerahan dan persembahan diri dengan sadar hari ini aku merasakan sengsara Tuhan dalam tubuhku lebih dari kapanpun aku merasakan bahwa sengsara ini adalah demi keselamatan seorang berdosa yang menghadapi acar bapak ibu saudara-saudara itulah buktiar ketiga dari penderitaan berkat dan silih pada saat kita merasakan penderitaan orang lain kita sedang merasakan sengsara Tuhan dalam diri kita dan sengsara itu sedang kita lakukan demi keselamatan seorang yang sedang menghadapi ajab bapak ibu saudara-saudara yang terkasih sebelum saya datang bertugas di Palembang saya mendampingi beberapa orang yang cukup punya waktu dengan Tuhan dan mereka punya pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat istimewa yaitu merasakan sakit dalam tubuh sakit yang diderita oleh orang lain orang itu sehat sama sekali saya periksa ke dokter tidak punya sakit tetapi bisa tiba-tiba dalam keadaan sehat kita lagi bertakap-takap tiba-tiba dia mengalami sakit yang begitu luar biasa mulanya dia memulak tetapi setelah dalam pendampingan kami minta dia untuk menyerahkan sama Tuhan dan bertanya Tuhan mau apa mungkin kah sakit yang ia rasakan saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi untuk juga mengalami memberikan silih bagi seseorang yang saat ini sedang menderita dan terjadi dalam doa itu sungguh-sungguh maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sekali lagi dengan sangat pada kesempatan ini kita melihat dari ramad kerahiman ilahi nilai besar harta besar yang Tuhan berikan kepada kita lewat penderitaan maka kepada saudara-saudariku yang terkasih janganlah janganlah berkecil hati kalau Anda sedang tidak baik-baik saja engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri tetapi untuk jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa lain akan mendapat pahala dari penderitaan engkau hidup tetapi tetapi bapak saudara-saudara saudari Tuhan mengizinkan yang terjadi agar sekali lagi engkau menjadi juru selamat penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang serta kekuatan untuk menerima gendam sungguh luar biasa teologi salib teologi penderitaan yang selama ini gereja ketelik ajarkan tapi kadang kita abaikan karena memang menaluri manusia ingin baik-baik saja tidak menguasa sakit marilah bapak saudara-saudara yang terkasih persembahkanlah apa yang kau miliki hari ini juga rasa sakit bagi keselamatan orang lain itulah rahmat terahiman nilai pada saat kita mempersembahkan itu bagi keselamatan dan kesembuhan orang lain pada saat yang sama kita akan mengalami kesembuhan dan pemulihan tetapi selama kita menolak kita menolak kekuatan untuk menerima kehendak Tuhan itu juga akan terabaikan darah darah saudara-saudari yang terkasih marilah kesekalian dalam menyambut bulan rosario ini kita juga selalu berdoa untuk senantiasa menyatukan diri kita dengan mereka yang ada dalam kesulitan hidup akhirnya akhirnya bapak ibu saudara-saudari setelah semua penderitaan yang kita persembahkan itu dan mutiara-mutiara yang kita peroleh lewat penderitaan itu Yes berkata kepada kita hari ini kepada semua yang saat ini membawa kepada Tuhan pengalaman penderitaannya yang dipersembahkan aku melihat penderitaan hatimu yang terus yang membawa penghiburan besar kepada hatiku lihatlah dan nikmatilah penghiburan bapak ibu saudara-saudara Tuhan tidak pernah tutup mata dalam pemberian diri dalam pengalaman kita tidak bisa apa-apa kita tidak baik-baik saja tapi kalau kita menerima dengan tulus itu akan membawa penghiburan besar kepada Allah dan sebagai gantinya Tuhan berkata lihatlah dan nikmatilah penghiburan semoga bapak ibu saudara-saudari disembuhkan dan dipulihkan karena mempersembahkan sakit-penyakit semua pengalaman derita kegagalan hidup kepada Tuhan sebagai tanda cinta kepada Tuhan sendiri Tuhan memberkati Amin Tuhan memberkati Romohans juga Puji Tuhan kita sedang mendengarkan